Intro Anggota piket gabungan Polsek Arjawinangun, kami sepagi mengamankan pelajar yang sedang berkumpul di Blok Depok, tepatnya di Tempat Pemakaman Umum Desa Arjawinangun, Kejamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Para pelajar tersebut diduga akan melakukan konvoy dengan sepeda motor ke arah Gegesik karena ada kegiatan arak-arakan, muludan pada saat jam sekolah. Dari hasil pengamanan ini tercatat 21 orang siswa dan 12 unit sepeda motor yang terdiri dari pelajar SLTP dan SLTA dari berbagai sekolah yang ada di wilayah Arjawinangun. Pelajar langsung dikumpulkan petugas, kemudian melakukan penggeledahan tas dan kendaraan. Hal itu dilakukan untuk mencegah gangguan kamtipmas, antisipasi aksi tawuran, dan gangguan kamtipmas lainnya di wilayah hukum Polsek Arjawinangun. Guna memberikan efek jera terhadap siswa yang kedapatan bolos sekolah dan nongkrong pada saat jam sekolah, petugas kepolisian Polsek Arjawinangun memberikan teguran dan himbawan. Selain itu, petugas juga mendata anak-anak sekolah sebagai dasar pemanggilan pihak sekolah untuk diberikan pengarahan. Kapolsek Arjawinangun Kompol Haji Sayidi melalui panit 1 Bin Mas Ibda Aan menghimbau agar orang tua bisa lebih aktif kembali dalam mengawasi anak-anaknya. Kapolsek Arjawinangun melaksanakan patroli gabungan telah mengamankan 21 siswa dan 12 unit sepeda motor. Kedua puluh satu siswa itu dibawa ke Mapolsek Arjawinangun. Kami dari Polsek Arjawinangun melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan pihak sekolah, menghimbau kepada orang tua agar lebih mentaati dan juga mengawasi para siswa-siswi agar supaya tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan ataupun tawuran antar pelajar. Sementara petugas juga memanggil pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan koordinasi agar para pelajar tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Selanjutnya, para siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing dengan disaksikan oleh para guru dari sekolahnya. Berikut 12 unit motor dikembalikan kepada orang tuanya. Ali Mudin, RCTV, Cirebon